Intro Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemirsa saat reskrim Polres Cianjur berhasil menangkap 7 orang pelaku Komplotan pencuri domba di sejumlah tempat di Kabupaten Cianjur Polisi juga mengamankan sebanyak 40 ekor domba sebagai barang bukti yang nilainya mencapai 90 juta rupiah Selama beraksi, para pelaku berhasil mencuri 40 domba dari kandang milik warga dan terekam kamera pengawas pemilik domba Dari barang bukti yang ada, sebanyak 40 ekor domba yang diamankan mencapai nilai 90 juta rupiah Selain itu, para pelaku kini sudah melakukan aksi kejahatannya selama 3 tahun terakhir dan tidak segan-segan melukai pemilik domba jika melawan Jadi perannya masing-masing, ada sebagai eksekutor ada juga sebagai pemantau kemudian ada juga sebagai pembawa kendaraan Itu berapa banyak barang bukti yang di... Untuk domba yang dicuri sebanyak 40 domba Kalau ditafsir, kerugiannya senilai 90 juta rupiah Ini jaringan apa bukan, mereka ini? Jaringan, karena pelakunya lebih dari 5 orang dan ini terorganisir Dari ketujuh pelaku pencuri domba ini diantaranya ada beberapa orang residivis dari 3 tahun ke belakang Sedangkan dari pemeriksaan para pelaku hasil penjualan domba dibagi-bagi ke masing-masing pelaku mendapatkan 1 juta sampai 3 juta rupiah Kini para pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara